Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kali ini kita lagi ada pengerjaan Mobil Dehatsu Terios Yang akan melakukan ceramic coating dan anti karat Kemudian pemasangan glass coating juga Sebelum itu masuk ke videonya Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini Biar channel ini berkembang Kita masuk ke tahapan berikutnya Yang pertama kita masuk ke tahapan Yaitu pelapisan anti karatnya terlebih dahulu Sebelum kita masuk ke pemrosesan Pemolesan pada bagian bodi mobil Kita lapisin dulu bagian kolongnya dengan anti karat Berfungsi untuk menimungi Calcis mobil anda atau kolong mobil anda Dari korosi ataupun karat Yang menempel pada bagian kolong mobil Dan ini masih proses pelapisannya Kita menggunakan bahan rubber ataupun karat dari Swiss Oleh karena itu sangat penting sekali untuk Pelapisan anti karat pada bagian mobil anda Agar tidak berbahaya Untuk penggunaan jangka panjang pada kendaraan anda Dan ini sudah selesai Kemudian setelah selesai kita nanti masuk ke tahapan selanjutnya Setelah selesai kita anti karat Kemudian sudah kering sampai 2 jam 3 jam Kita masuk ke tahapan pemolesan bodinya Kenapa mobil baru itu tetap dipoles Karena tidak mobil baru atau mobil lama Biasanya itu ada baret-baret tipis Yang menempel pada bagian bodi Oleh sebab itu kita poles lebih dahulu Agar nanti nangislamiknya lebih maksimal lagi Ini tahapan untuk menghilangkan baret-baret halusnya Pada mobil kendaraan yang masih baru seperti Dehatsu Terios ini Setelah pemolesan kita masuk ke tahap pemersihan pada jamur kaca Tidak menutup kemungkinan mobil baru Bisa ada jamur kacanya Karena apa? Biasanya mobil baru itu di dealer itu Ditaruh di bagian gudang Makanya dibersihkan jamurnya Dan itu kita bersihkan lagi mesinnya Barangkali ada keret bekas Olesan yang Menempel pada bagian mesinnya Kita bersihkan Barangkali ada kerak-keraknya Setelah itu kita bersihkan juga Bagian yang bensin Untuk menghindari berbagai jamur Kita bersihkan sampai benar-benar bersih Setelah itu kita masuk Pembahasan atau namanya Nano ceramic pada bagian kaca Kita tempel nano ceramic bagian kaca terlebih dahulu Setelah bagian kaca selesai Kita masuk tahap pelapisan nano ceramic bagian budinya Dan ini adalah proses pelapisan nano ceramic pada terios Menggunakan nano signature Dan ini hasil setelah nano ceramic signature Diasu terios Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe dan Like video ini! Semoga channel ini tetap berkembang Sampai ke depannya Terima kasih